Oke ketemu lagi dengan Encik disini Nah Encik disini akan memberikan tutorial atau tips dan trik mengenai game bioskop simulator Temen-temen ya Encik disini akan membahas yaitu beberapa komentar kalian yang banyak banget di kolom komentar gue di konten gue sebelumnya Temen-temen ya banyak banget yang komentar seperti ini Misi tentang Annabel bang please tutorialnya bang Terus bang coba selesaikan set quest Annabel Aikan bang Oke temen-temen ya Jadi di konten kali ini Encik akan kasih tau kalian bagaimana cara menyelesaikan set quest Annabel Aikan di game bioskop simulator Temen-temen ya buat temen-temen yang udah penasaran bagaimana cara menyelesaikan set quest Annabel Aikan ini Kalian jangan lupa untuk selalu ditinggalkan like, komen, dan subscribe dahulu Sudah? Terima kasih banyak langsung aja kita masuk ke game bioskop simulatornya Let's go Oke temen-temen ya kita udah masuknya tuh di game bioskop simulator seperti ini Langsung aja kalau gitu kita cek di bagian jurnal quest seperti ini Temen-temen ya Annabel Aikan pergi ke toko film Jadi di step yang pertama temen-temen ya untuk set quest Annabel Aikan ini Kalian berbicara dengan NPC warga di depan toko film temen-temen ya Langsung aja kalau gitu kita ke toko film dulu temen-temen ya Di sini nih ini dia adalah toko film temen-temen ya Di sini ada NPC ya yaitu NPC warga langsung aja di step yang pertama ini Kita berbicara dengan NPC warga ini Permisi kak? Iya aku mau minta tolong kak Boleh tolong donasikan boneka ini Mungkin ada seseorang anak kecil di luar sana yang mau boneka ini Makasih ya kak Kita lanjut lagi untuk mengecek jurnal quest dulu temen-temen ya Annabel Aikan pergi ke toko musik untuk di step yang kedua temen-temen ya Di waktu kerja Berarti di step yang kedua ini berbicara dengan NPC anak SD di depan toko musik Ini kan toko musik temen-temen ya Langsung aja kalau gitu ini dia anak SD nya kita berbincang ya Untuk di step kedua ini Halo kak maaf tapi bonekanya lucu banget Aku boleh pegang bentar nggak kak? Bentar aja kak beneran deh Ambil saja ini deh Hah beneran kak? Makasih banyak ya kak Kita cek lagi untuk di jurnal quest temen-temen ya Annabel Aikan pergi ke toko film saat waktu tidur Ya udah kalau gitu kita tidur dulu Oke temen-temen ya kita udah bangun tidur Dan ini waktu tidur temen-temen ya atau waktu malam Langsung aja kalau gitu di step yang ketiga ini Berbicara dengan NPC warga di depan toko film Waktu tidur atau waktu malam Temen-temen ya itu dia warganya Langsung aja kita berbicara untuk di step ketiga ini Temen-temen ya let's go Kak kenapa? Kakak udah donasikan boneka ini kan? Udah? Yakin kak? Kakak nggak taruh bonekanya di teras rumahku kan? Ah nggak tau kak? Aduh aku bingung Boleh tolong donasikan lagi nggak kak? Atau dibuang juga boleh? Apapun itu caranya Pokoknya tolong singkirkan boneka ini ya kak Tolong banget Kita cek lagi untuk di journal quest Temen-temen ya seperti ini Pergi ke rumah tua saat di waktu tidur ya Untuk di step keempat ini Berarti di step yang keempat Berbicara dengan intuisi warga di rumah tua di waktu tidur Temen-temen ya Langsung aja kalau gitu Rumah tua itu dimana bang? Rumah tua itu yaitu yang rumah angker ini loh temen-temen ya Di depan sini nih kan rumah tua Di depan sini ada warga ya Untuk di step keempat ini Kamu nemu boneka itu dari mana? Cewek itu? Sebenarnya boneka yang kamu pegang itu dirasuki makhluk jahat Dan sangat berbahaya bagi pemiliknya Boneka ini kembali ke pemilik terus Nggak? Iya Dia nggak akan lepas dari pemiliknya Kalau udah nyaman Boneka ini harus dikurung di kotak spesial Biar dia terkurung di kotak ini selamanya Oh iya aku lupa namaku Eniarol Dan aku bisa dibilang lumayan ahli tentang hal seperti ini Tolong bantu aku carikan bahan-bahan untuk kotak spesial ini Secepatnya ya agar boneka ini tidak membahayakan pemiliknya Kita lanjut lagi untuk cek di jurnal quest temen-temen ya Di sini anak belekan berikan 4 papan kayu kepada Eniarol ya Temen-temen ya untuk di semua waktu Berarti di step yang kelima NPC Eniarol ini meminta 4 papan kayu Temen-temen ya di semua waktu Langsung aja kalau gitu Untuk papan kayu pertama itu ada di depan tuku film Temen-temen ya Langsung aja kalau gitu kita ambil ya Di depan tuku film Itu yang pertama untuk papan kayunya Temen-temen ya Ini dia Ini kan tuku film Temen-temen di depan sini ada papan kayu Langsung aja kita ambil yang pertama Lanjut yaitu papan kayu yang kedua itu Di depan ya itu Wall Decoration Shop temen-temen ya Untuk papan kayunya Ini dia papan kayu yang kedua Temen-temen ya kita ambil Dan lanjut untuk papan kayu ketiga itu Di sebelah toko cat temen-temen ya Ini kan toko cat di depan rumah kita Temen-temen ya Di sebelah toko cat ini Ada papan kayu Langsung aja kita ambil seperti ini Dan terakhir di sini Yaitu papan kayu di sebelah toko bekas Ini kan toko bekas temen-temen ya Nah ini dia papan kayunya Langsung aja kita ambil keempat papan kayu ini Nah ini dia kita udah ambil Lanjut teman-teman ya di step yang ke-6 Kasihkan NPC Enyarol ini Empat kayu dari papan kayu ini teman-teman ya Langsung aja kalau gitu Oke papan kayunya sudah terkumpul Untuk bahan kedua kita memerlukan empat panel kaca ya Oke kalau begitu Kita cek lagi di bagian jurnal quest Teman-teman ya disini Ana Belekkan berikan empat panel kaca kepada Enyarol ya Membutuhkan empat Berarti di step yang ke-7 yaitu NPC Enyarol ini Meminta empat panel kaca Untuk lokasi pertama panel kacanya Itu di depan toko musik Jadi langsung aja kalau gitu Kita ke depan toko musik dulu teman-teman Ini kan toko musik Di depan sini ada panel kacanya Yang pertama kita ambil Selanjutnya kita akan ambil Yaitu yang kedua Di sini ada panel kaca yang kedua Langsung aja kita ambil Untuk panel kaca yang kedua ini Yang berada yaitu di sebelah toko film Lanjut untuk panel kaca yang ketiga Itu berada di depan rumah kita Teman-teman ya Langsung aja kalau gitu Kita ke rumah kita dulu teman-teman ya Ini kan rumah kita Di depan sini ada yaitu panel kaca Langsung aja kita ambil yang ketiga ini Dan kita lanjut lagi teman-teman ya Panel kaca terakhir ini Di depan kopi janji gak nangis Teman-teman ya Langsung aja kita ke sana dulu Nah ini dia teman-teman ya Tempatnya kopi janji gak nangis Di depan sini Langsung aja kita ambil Untuk panel kaca yang keempat Dan kalau udah dapat tempat-tempatnya Lanjut yaitu di step yang ke-8 Berikan 4 panel kaca ini Ke NPC Enya roll Dan lanjut berbicara Teman-teman ya Untuk di step yang ke-8 ini Oke sepertinya itu semua bahan yang diperlukan Aku pergi dulu Untuk merakit kota spesialnya Besok malam temui aku Di depan rumah pemilik boneka ini Kita cek lagi di jurnal quest teman-teman Untuk di step yang ke-9 Pergi tidur di semua waktu Berarti kita perlu pergi tidur ya Untuk menjadi waktu tidur atau malam hari Teman-teman ya Di step yang ke-9 ini Nah ini udah malam hari teman-teman ya Kita udah bangun tidur Langsung aja di step yang ke-10 ini Teman-teman ya Kita perlu yaitu berbicara dengan NPC Enya roll Di rumah tua saat waktu tidur Atau malam hari teman-teman ya Untuk di step yang ke-10 ini Dan ini dia teman-teman ya Orangnya Nah langsung aja Kalau gitu di step yang ke-10 ini Kita langsung aja deketin pohon ini Seperti ini Akhirnya kamu datang Oh iya Kenapa kamu menaruh bonekanya di bawah pohon ini Kamu mau menakuti orang ya Hahaha Tidak itu bukan aku Mana bonekanya lu gak ada Mana sih gitu kan Lalu bagaimana bisa dia berada di sini Tunggu Hmm Sebaiknya kita segera mengurung boneka ini Sebelum dia kabur lagi Ini dia dong Bonekanya Oh Dia mulai berdiri Dia mulai berinteraksi Dia mulai bergerak Oh no Dan ternyata Dia bisa ngelawan kita Wih Darah kita 296 Kita coba Kalau kena pepuluhannya berapa Wih lumayan ya Sakit juga ya Kita perlu Ini Oh gampang sih Tembakannya tinggal gitu doang ya Temponya Tuh Oh itu serangan area Kita harus hapel timpunya Set Nah Seperti itu temen-temen Ya Mekaniknya sih Hanya begitu aja Ini tembakan Set Jadi dua kali tembakan Satu area Ini area seharusnya nih Lihat nih Tuh Area kan Gede banget Jadi bahaya nih Nah Tuh kan Aman Langsung aja kita hajar Ini tembakan ini Bahaya ini Tuh Ini Taruh tanah nih Ini area bawah nih Harusnya nih Tuh Eh tembakan gak tuh Oke Kita sudah berhasil temen-temen Mantap sekali Disini ya Sebagai tanda terima kasih Aku mau kasih kamu film ini Film apa tuh Salah satu film horror favoritku Terima kasih Sama-sama Aku pamit dulu ya Boneka ini Akan aku simpan di udangku Supaya tidak ada korban berikutnya Wah disini kita mendapatkan Yaitu Film Film Ana Belekan Mantap sekali Temen-temennya Langsung aja Kalau gitu Kita ambil Seperti ini Disini ya Kita ambil Seperti ini Dan kita cek Bicara kepada Enia Roll Kok masih ada misinya Terusnya gak ada Ngebak gitu ya Tuh kan gak ada Oke Udah selesai Sepertinya misi Set quest Ana Belekan Di game Bioscope Simulator Sekarang kita akan Cek Kenapa musiknya Masih ada Ngebak dong Yaudah biarin aja Sekarang kita akan Cek dari Film Ana Belekan Ini kira-kira Menampilkan apa sih Apakah ada Asterix Atau hanya Biasa aja Langsung aja Kita pasang dulu Filmnya Temen-temen Disini ya Kita ke kantor Kita dulu Temen-temen ya Terus kita Cek komputer kita Ganti film Kita ganti dulu Untuk filmnya Yaitu yang Dilan 2099 Ini kita ganti Untuk menjadi Ana Belekan Karena sama-sama Bintang 4 ya Ana Belekan Horror Tapi untuk semua umur Mantap nih Langsung aja Kita pilih Seperti ini Temen-temen ya Di studio 1 Yaudah Kalau gitu Kita perlu tidur ya Biar kita tahu Tayangnya apa aja sih Langsung aja Kalau gitu Kita percepat ya Temen-temen ya Disini lewati jam tayang Langsung aja Sekarang kita akan Lihat ya Apa yang ditayangin Oleh film Ana Belekan ini Akhir pekan studio Siapkan popcorn Siapkan apapun Kalian akan melihat Film dari Ana Belekan ini Kira-kira Apakah ada Extra Egg Atau biasa aja Temen-temen ya Langsung aja kita cek Dodol Digital Surround Langsung aja Disini Mana nih Film Ana Belekannya Oh ini dia Jadi boneka ini Ditaruh disini Dan dilihat Oleh perempuan Siapakah perempuan ini Apakah warga Yang ditukuh film Atau warga Yang di depan Dari rumah tua Tadi Kita cek ya Untuk Slate Show yang selanjutnya Seperti ini Untuk di awal-awal Wah untuk tayangan Kedua Temen-temennya Ternyata kenapa Boneka Ana Belekan ini Dikejar Oleh perempuan ini Dia kabur Gitu ceritanya Dia mau ditangkap Mau dibuat mainan Gitu Ternyata ini kabur Ini padahal Bahagia banget tuh Mukanya tuh Weh jangan lari Terus ini lari Sampai ketakutan dong Kenapa kebalik Aneh sekali Dan di Slate Show terakhir Ternyata dia berhasil Ditangkap Dan mengajak dia Untuk makan bersama ya Jadinya Perempuan ini Mengajak Ana Belekan ini Makan donat Eskrim Teh Dan sebagainya Temen-temen ya Dan akhirnya Bahagia Berhasil ditangkap Di kota Spesial Temen-temen ya Oke temen-temen Jadi seperti itu aja Untuk Konten Yaitu Menyelesaikan set quest Ana Belekan Di game Bioscope Simulator Sesuai dengan Requestan kalian Jika menurut temen-temen Konten ini sangat bermanfaat Dan informatif Buat temen-temen Kalian jangan lupa Untuk selalu Ditinggalkan like Comment dan subscribe Sampai jumpa di Konten selanjutnya Dan babes semuanya Terima kasih banyak Tapi kok Tapi kok Tapi kok Suaranya masih ada Sampai sekarang Ngebak nih ya Versi PC-nya Ternyata ada suara yang Ngebak atau nyantor Seperti ini ya Tolong segera Fiks ya Bang Andi ya Mantap sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya